Kita pantau arus lalu lintas melalui kamera CCTV Kementerian Perhubungan dan kita lihat bagaimana kondisi hari ini CCTV yang coba saya akan pilih kawasan mana yang lumayan cukup padat kita coba lihat di kawasan keluar tol pejagan pada sore hari ini tidak terlalu terlihat ada kepadatan arus lalu lintas seperti menuju ke arah Brebes maupun sebaliknya yang menuju ke arah Bumi Ayu, Jawa Tengah memang diperkirakan arus mudik maupun puncak kemacetan sudah terjadi H-2 begitu pun dengan H-1 tadi malam tapi memang ada sejumlah kendaraan pribadi masih mewarnai kawasan menuju ke arah Bumi Ayu karena memang Bumi Ayu merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah yang menghubungkan arah Jawa Barat begitu juga Brebes dan juga beberapa kota-kota lainnya di sekitar Jawa Barat lalu kita coba melihat bagaimana kondisi lainnya seperti di kawasan pejagan yang kemarin lumayan padat tapi pada sore hari ini ternyata tidak terlalu signifikan ada kemacetan, seperti yang kita lihat di kawasan ini ada perlintasan rel kereta api yang merupakan salah satu simpul kemacetan apabila ada laju kereta api sehingga membuat kepadatan kendaraan yang biasanya menuju ke arah Cirebon terpaksa terhenti sementara begitu pun juga diarah sebaliknya ke arah Bumi Ayu ya demikian informasi dari CCTV coba kita akan menggumirkan kita yang ada di kawasan lainnya yang akan memberikan informasi mudik sudah ada Fani Imaniyar di Pemalang Jawa Tengah Fani kalau biasanya Anda memberikan informasi di jalur pintu tol Brexit tapi kali ini Anda ada di Pemalang ada yang bisa ceritakan mengenai kondisi lalu lintas hari ini di kawasan Pemalang ya selamat sore Yuda kalau misalnya Anda bisa melihat situasi di belakang saya saat ini di jalur darurat tepatnya dari arah Brebes menuju ke Pekalongan tempat saya nantinya akan menuju kalau sudah bisa terlihat sudah tidak ada kemeriahan dari kepadatan arus lalu lintas yang biasanya setiap tahunnya ini melaksanakan perjalanan mudik dalam lebaran namun untuk Hamil satu lebaran tahun ini sudah tidak terlihat adanya keramaian dari arus lalu lintas dan bisa dikatakan bahwa memang untuk keadaan atau situasi lalu lintas ini sendiri sudah bisa dikatakan sama seperti hari biasanya atau tidak adanya keramaian dan kalau misalnya bicara mengenai puncak dari arus mudik sendiri untuk wilayah Brebes dan juga sekitarnya sendiri memang terjadinya adalah di Hamil dua dimana tercatat dalam data yang ada di pol atau pos tol Brebes Timur atau Brexit ada lebih dari 270 kendaraan yang keluar di wilayah Brebes namun sebagian besar ini melewati wilayah jalur darurat via pintu Kaligangsa memang Yuda salah satu faktor yang bisa atau bisa dikatakan ini membantu terurainya kemacetan yang pada tahun lalu ini terpusat di pintu tol exit Brebes Timur atau Brexit pada tahun ini terpisah atau terurai dikarenakan adanya jalur darurat dimana para pengemudi kendaraan yang biasanya harus menggunakan jalan arteri pantura untuk menuju ke kampung halaman mereka masing-masing yang berada di wilayah di luar Brebes maksud saya seperti Tegal, kemudian juga Pemalang, Pekalongan, Selawi dan juga pada ujungnya di Semarang saat ini bisa memilih opsi-opsi di pintu tol yang menuju ke arah kampung halaman masing-masing seperti saat ini jika di Pekalongan Anda bisa memilih seperti ke arah Sewaka kemudian juga Beji dan Kandeman dan sampai nantinya jika Anda ingin keluar untuk menuju ke arah Semarang Anda bisa mengikuti jalur sampai ke pintu Geringsing dan memang untuk ada jalur darurat ini ada beberapa kekurangan yang masih harus diperbaiki karena memang jalur ini akan disempurnakan sampai di tengah tahun 2018 seperti konstruksi jalan yang sampai dengan saat ini dikarenakan masih darurat maka belum sesuai dengan standarisasi jalan tol sehingga kendaraan yang hanya bisa melewati jalur darurat ini adalah kendaraan berroda 4 sehingga untuk Anda yang jika mudik menggunakan kendaraan umum seperti bus antar kota, antar provinsi dan juga kendaraan di luar roda 4 maka Anda disarankan untuk menggunakan pintu keluar Brexit dan menyusuri jalan Arteri Pantura menuju ke kampung halaman Anda masing-masing sementara selain dari konstruksi jalan juga penerangan yang minim terutama untuk di malam hari membuat kendaraan yang melewati jalur darurat ini dihimbau untuk memacu kendaraannya tidak lebih dari 40 km per jam sehingga masih aman untuk keselamatan para pengemudi masing-masing dan juga untuk sarana juga prasarana yang di sekitar jalur darurat ini juga masih minim sehingga bagi Anda yang ingin mencari toilet yang cukup proper memang belum bisa mendapatkannya dan dijanjikan oleh pihak atau menteri PUPR Basuki Hadi Muleno sendiri bahwa memang untuk jalur darurat ini masih akan perlu disempurnakan pengerjaannya dan baru bisa akan digunakan secara total dan sempurna pada tengah tahun 2018 ini Yuda dan ada pun kami masih akan memantau bagaimana perkembangan dari arus lalu lintas namun bisa dipastikan untuk sampai dengan lebaran esok yang diperkirakan akan jatuh pada tanggal 25 Juni 2017 tidak ada kepadatan dari arus lintas seperti yang terjadi pada saat Hamin 2 yang mana kita juga bisa mengatakan pada Hamin 2 puncak arus mudik ini kepadatan yang terjadi juga tidak padat atau tidak sepadat tahun lalu Yuda ya Fani terima kasih informasi Anda sangat komprehensif dan Fani sepertinya sudah pasti sekali kawasan Pantura boleh jadi tahun depan kalau mudik dengan kendaraan pribadi sudah sangat hafal kawasan tersebut terima kasih Fani dan tim liputan di sana selamat bertugas kembali